Kepolisian Resor Kampar membagikan masker kepada pengendara yang melintas Jalan Muhammad Yamin, Bangkinang, Kampar, Riau. Masker yang dibagikan kepada pengendara ini merupakan jenis masker berbahan kain, yang bisa dicuci dan dipakai berulang kali. Pengguna jalan terlihat antusias menerima pembagian masker secara cuma-cuma ini, karena tengah dibutuhkan sebagai alat pelindung diri dalam pencegahan virus corona. Dalam kesempatan ini, polisi membagikan setidaknya 100 lembar masker kepada pengendara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19, khususnya di wilayah Kabupaten Kampar. Polisi juga mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker bila keluar rumah. Dalam kesempatan tersebut, polisi menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menerapkan pola hidup sehat. Dan jika terpaksa harus keluar rumah, masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker. Jadi hari ini kita dengan adanya operasi keselamatan lancang kuning 2020 yang ini adalah pengendara lalu lintas. Karena adanya masalah virus corona ini, sehingga kita melakukan kegiatan bantuan terhadap para pengendara lalu lintas yang tidak menggunakan masker. Jadi kita hari ini kita bagikan masker kepada pengendara segera motor yang tidak menggunakan masker. Yang tujuannya adalah untuk memutus mata rantai dan pencegahan penyebaran virus corona ini. Kegiatan pemberian masker untuk pengendara akan terus dilaksanakan selama operasi keselamatan lancang kuning 2020, yang ditargetkan berlangsung hingga dua pekan ke depan. Dari Kampar Yau, Ahmad Disen, dan Firman Domo melaporkan. Saya dicuci buang. Bebang? Bebang. Bebang.